Intro Semilir angin yang menerpa dedaunan di halaman belakang rumah Mak Sutiah menjadi saksi Ketika ia tidak menyangka bahwa garisan takdir dan keputusan di masa lalu Membawanya pada keadaan sulit dini hari ini Kita tidak punya waktu Mak Tegas Budi membuyarkan namunan Mak Sutiah Baik, kata Mak Sutiah Budi sudah mendapatkan perintah dari gerakan kepala gama Agar ia memastikan keadaan karena gelang gengge yang berada di dalam sakunya Seketika berubah menjadi hangat Suami saya mati mengenaskan kala itu Ketika membawa Sari Puspa untuk dinikahi Arta Soma Di rumah kayu yang dahulu kala adalah kubuk Rumah Sari Puspa adalah rumah tempat di mana ia berasal Kedua orang tuanya mati seketika karena tidak memberikan restu Ucap Mak Sutiah sambil menatap kosong Lalu Bukan nasib sama seperti suami saya atau kedua orang tua Sari Puspa Hanya itu yang saya tahu Jawab Mak Sutiah Budi hanya tersenyum tipis Dalam hatinya Sudah bergejolak sebuah perasaan Yang harus segera ia tuntaskan Dengan cara yang dianggap paling baik Termasuk lawang larang tulah Kijulamdi itu berasal Tanya Gama setelah mengantongi beberapa nama yang langsung ia simpan dalam ingatannya Saya tidak tahu hal itu Jawab Mak Sutiah ketakutan Atau Nenek Perhiasma Tanya Budi tiba-tiba Hargai ketidaktahuan saya Lebih baik kalian tidak ikut campur urusan iman Biarkan dia mengetahui semuanya Tegas Mak Sutiah Tangan Gama langsung menahan Budi agar tidak menggerakkan tangannya Karena hampir saja tangan Mak Sutiah dijadikannya tempat untuk mematikan bara dari rokok yang sedang Budi hisap Kepala Gama memberikan pertanda kepada Budi Akan kedatangan Mayong Hideng yang berjalan terpincang-pincang Melintas di halaman belakang rumah Mak Sutiah Tidak pernah ada kucing hitam sebelumnya Kata Mak Sutiah heran Dari depan rumah Mak Sutiah Sebuah motor baru saja berhenti Lelaki brewok dan kumis tebal itu Baru saja mengeluarkan handphone Sambil terus melihat mobil Gama yang terparkir Masuk Pastikan Sutiah berada di dalam Taya Saya tidak mau Mak Sutiah menjadi incaran orang gila Yang kamu ceritakan yang sudah menghabisi kakak kandung kamu Baik pak Dengan cepat Mang Taya memasukkan handphone ke dalam saku celana Setelah menerima telepon dari Pak Soma Mak Mak Sutiah Mak Sutiah berjalan ke arah samping rumah dari dapur Ada apa Taya? Tumben malam-malam ke rumah Tanya Mak Sutiah Menjegah Mang Taya berjalan ke arah teras belakang Belum tidur Tumben Mobil siapa itu Mak? Tanya Mang Taya Berusaha meyakinkan dirinya Bahwa itu adalah mobil yang pernah ia lihat beberapa hari yang lalu Di rumah Kiai Tasrif Ketika menjemput Iman Oh Itu tetangga nitip Tegas Mak Sutiah Ketika Mang Taya melangkakan kaki ke teras belakang Kedua matanya mencari sesuatu Namun Ia tak mendapati apapun Kecuali tumpukan kayu Sejak kapan Mak Sutiah merokok? Tanya Mang Taya Ketika melihat dua pundung rokok yang tergeletak di atas lantai Sudah lama? Biar tenang saja sambil melamun Kenapa memangnya? Tanya balik Mak Sutiah Yang tidak percaya kedua tamu itu dapat menghilang dengan cara cepat Besok datang lebih pagi Saya ada urusan dengan bapak Jaga Iman Jangan sampai mengetahui kejadian malam ini di rumah kayu Paham? Tegas Mang Taya Sambil melangkakan kaki ke depan rumah Mak Sutiah membuang nafasnya cukup panjang Ketika motor Mang Taya pergi menjauh dari halaman depan rumah Sambil menganggukan kepala Kembali melihat mobil gama yang terparkir Seharusnya Mobil yang sama Seperti di rumah kiai Tegas Mang Taya mengikuti firasatnya Mak Sutiah masih tidak percaya dengan dini hari ini Yang membawa kenyataan lain Secara serempah keadaannya semakin terjepit Dan ia ingin malam ini segera berakhir Siapa Taya itu mak? Tanya gama sudah duduk kembali di tempatnya Setelah Budi memastikan motor Mang Taya Semakin jauh meninggalkan rumah Namun Budi sekali Mengangguk ke arah gama Bak memberinya pertanda Kakak beradik yang tidak beda jauh dengan Soma Mereka tangan kanan dan kiri Soma Untuk melancarkan keinginan yang keji itu Jawab mak Sutiah Kini keringat dingin Sudah tak kuasa lagi ia pendam Hingga membuat dirinya semakin terancam Setelah berbicara banyak hal kepada gama dan Budi Gamas ketika berdiri Ketika Budi menghampiri Dirasa semuanya sudah ia kantungi beberapa informasi penting Jaga iman di rumah kayu itu mak Saya minta tolong Dia tidak bersalah apapun Saya juga akan menjaga emak Menghargai keberadaan emak Sudah berkata jujur Ucap gama Anggap saja kita tak pernah berjumpa malam ini Dan ingat Saya bisa kapan saja membakar rumah kayu itu Jika ada yang berani menyentuh tubuhnya Tegas Budi Mak Sutiah hanya terdiam Mendengar langkah gama setelah mengucapkan salam Meninggalkan halaman belakang rumah Sementara Budi masih beberapa kali menatap Mak Sutiah Putus asa mak Sutiah itu Tapi bisa berbuat apapun gam Ucap Budi Aku antarkan kamu ke rumah kayu Di sana pasti Soma masih tinggal menunggu Taya Barusan bud Selanjutnya Aku menemui Kidudui Yang mungkin sudah bersama Mang Idim Di kampung Lingga Ima Jawab gama Hati-hati Taya belum terlalu jauh dari kampung ini Mungkin sedang memperhatikan dan menunggu kita Bisik Budi sambil masuk ke dalam rumah Pereskan saja Tapi jangan ada darah jika itu terjadi bud Jawab gama Budi langsung tersenyum senang Ketika perintah keluar dari mulut gama Dan hal itu yang dinantikannya Sebagai salah satu cara Menjaga iman Baru saja roda empat kendaraan gama Yang kendarai itu Perlahan mundur Dari salah warung Yang masih buka Di pinggir jalan Yang tidak jauh dari rumah Mak Suti Ah Lelaki berewok Dan kumis tebal Sudah berdiri sambil menempelkan telepon Ke daun telinga Apa kamu rela Dan menerima kakak kandung kamu disini Terkapar dengan luka seperti itu Jika keberanian dalam dirimu ada Habisi saja Ucapan Pak Soma di telepon Sudah Mang Taya dengar dengan jelas Membuat ia langsung menaiki motornya Untuk mengejar mobil gama Gama Awas Degas budi Satu motor besar yang dikendarai Mang Taya Menyalip mobil gama tepat Di samping kebun singkong yang gelap Benar bud Ucapanmu barusan Jawab gama Pergi saja menuju kampung lingga imah Biar aku urus orang itu Gama Kata budi Jangan ada darah bud Paham Tegas gama Budi hanya mengagukan kepala Dengan perlahan turun dari mobil Seketika mobil gama melesat ke arah samping Untuk melewati motor yang menghalanginya Membuat Mang Taya kebingungan Mang Taya hanya menatap gama yang berada di dalam mobil Dan membenarkan firasatnya Bahwa lelaki itu pernah ia lihat di rumah Kiai Tasrib Bukan lagi Mang Taya yang menghampiri budi Melainkan sorotan cahaya kuning terang dari motor Mang Taya Yang terparkir itu menampakkan budi dengan rambut gondongnya Semakin mendekat ke arah Mang Taya Terlalu pecundang Jika harus menggunakan pisau Seperti kau menghabisi tatang di belakang rumah Apa urusanmu dengan si Iman? Tanya Mang Taya Dengan menatapnya penuh emosi Setelah mengingat kondisi kakak kandungnya Budi sama sekali tidak menjawab Kedua tangannya tidak bergerak ke arah pisau Di balik pinggangnya itu Apalagi Gama sudah mengingatkannya Agar tidak ada darah Bangsat orang gila bisu Teriak Mang Taya Satu kali pukulan Mang Taya Mendarat di wajah budi Hingga kepalanya ke samping Namun Seperti budi biarkan Beruntung tidak aku buat mati malam ini Kakak kandungmu itu Bisik budi perlahan Tendangan kaki kanan Mang Taya Mendarat di bagian perut budi Walau tidak membuat budi Bergeser dari tempatnya berdiri Giliran pukulan tangan budi Mengenai wajah Mang Taya Hingga tubuhnya seketika terjatuh Budi menarik paksa Agar tubuh Mang Taya Kembali berdiri di hadapannya Satu kali tendangan kaki kanan Mendarat di perut Mang Taya Hingga langsung membuatnya Mengeluarkan darah Dari mulut Mang Taya Seharusnya sama dengan kakakmu Bisik budi Budi menyerah tubuh Mang Taya Yang sudah hampir tidak sadarkan diri itu Kesamping jalan Di bawah pohon Ampun Ucap Mang Taya terbata-bata Kini jaket kulit yang ia kenakan Sudah menahan darah yang keluar dari mulutnya Kepala Mang Taya Sengaja Budi sandarkan ke arah pohon Dengan pakaian yang sudah kotor Pagi nanti akan ada yang menemukanmu Sedang tidur di bawah pohon ini Kata Budi dengan sangat dingin Bak akan menguliti hewan buruannya dengan segera Tangan Budi sudah berada di sebelah kepala Mang Taya Membuat Mang Taya sadar Bahwa hal yang sama seperti kondisi Mang Tatang Akan terjadi kepada dirinya Jangan Ucap Mang Taya terbata-bata Segenap tenaganya bukan lagi lawan sebanding Untuk lelaki gondrong Yang sama sekali belum ia ketahui namanya itu Leher Mang Taya seketika menyentuh bahu dengan lemas Bersamaan dengan matanya yang terlelap Dengan cepat Budi melepaskan jaket kulit penudara itu Dari tubuh Mang Taya Ia balikan bagian dalam jaketnya Agar menutupi tubuh Mang Taya Yang sudah tidak sadarkan diri Tidur yang lelap Itu lebih baik Daripada harus aret darah Bisik Budi di telinga Mang Taya Baru saja Budi akan berdiri dari jongkoknya Dekat tubuh Mang Taya Tiba-tiba ia mendengar Daring suara telepon dari saku jaket Mang Taya Membuat Budi langsung mengambil handphone tersebut dengan cepat Pak Soh ma Kata Budi Melihat kontak bertuliskan nama seseorang Yang sudah Mak Sutias ceritakan sebelumnya Dengan cepat Budi angkat panggilan masuk itu Tayak Dimana Kalau sudah berhasil membuat lelaki gondrong itu mati Cepat ke rumah Sebelum Iman terbangun Halo Tayak Halo Ucapan Pak Soma terdengar semakin panik oleh Budi Membuat ia mengambil jaket yang menutupi tubuh Mang Taya Cepat Sebelum pagi kita harus antarkan kakak kamu ke kubuk Kijul Hamdi Aku akan bawakan darah Iman sebagai syarat Cepat kembali Tutututut Sementara itu diimah kai Suara decit ranjang baru saja berhenti dari arah kamar depan Seorang lelaki dengan luka di punggung yang cukup panjang dan dalam Terlewati keringat yang sudah membanjiri tubuhnya Aku baru tahu Soma Luka itu Ucap Imas Yang sudah berselimut tebal Luka biasa saja Sudah Kamu tidur Jawab Pak Soma Kemudian mengecup kening Imas Seketika Imas memejamkan matanya Sambil mengenakan sarung dan memegang handphone Pak Soma berjalan ke arah lemari tua Yang sudah ada sejak rumah itu berdiri Tangannya bergerak mengambil pisau yang terlilit kain hitam dengan bau bunga yang menyengat Ini untukmu Dan akan aku bawa darah anakmu ke kubuk pertama kali kita bersetupu Ucap Pak Soma sambil berjongkok Melihat ke arah bawah ranjang yang diatasnya Imas sudah tertidur lelap Rekan Bersamaan dengan pintu kamar depan itu ditutup oleh Pak Soma Sosok perempuan dengan wajah hitam Dan rambut yang panjang berantakan Merangkak dari bawah ranjang Menaiki ranjang dengan perlahan dan menarik selimut yang Imas kenakan Untuk menutupi seluruh tubuhnya Hingga Sosok perempuan yang menjulurkan lidahnya itu Di antara kedua paha Imas Di ruang tengah rumah Tangan Pak Soma yang memegang handphone Sudah beberapa kali melakukan panggilan pada kontak bernama Mangtaya Sambil memastikan kondisi tubuh Mangtatang Yang masih terkapar mengenaskan Dengan suara dengkuran dari nafasnya yang berat Besok kau akan jauh lebih kuat Tunggu saja Ucap Pak Soma Sambil menunggu kedatangan Mangtatang Dengan pisau tajam yang baru saja ia lepaskan Kain hitam penutupnya itu Suara gerbang yang terbuka dengan sorotan cahaya motor terang itu Membuat Pak Soma tersenyum Ia dapat melaksanakan pesanan Kijul Hamdi dengan segera Pintu kamar Iman terbuka Bersamaan dengan pintu dengan rumah yang terbuka Cepat kemari Tayak Teriak Pak Soma Pak Soma merasa heran Setelah telepon terakhirnya tak mendapatkan jawaban dari Mangtaya Dan ucapannya barusan juga sama sekali tak diperdulikan Mangtaya Membuat Pak Soma berhenti seketika Namun lebih memilih semakin mendekat ke arah tubuh Iman Yang terbaring di atas ranjang Sambil mendengar langkah yang terus mendekat ke arah Iman Lama sekali kamu Tayak Saya sudah menunggu dari tadi Sudah kau habisi lelaki gondrong itu ha? Sampai mati? Ucap Pak Soma Tanpa melihat ke arah pintu kamar yang masih terbuka lebar Pisau tajam yang berada di tangan Pak Soma Sudah hampir menyentuh kulit tangan Iman Namun ia merasa aneh pada tubuh Iman Ia mengeluarkan panas tidak seperti sebelumnya Dan ia baru menyadari bayangan tubuh Mangtaya kali ini berbeda Jauh lebih tegap dan berambut gondrong Pak Soma tiba-tiba melihat jaket yang terkapar di sebelah tubuhnya Ia ingat jaket itu yang dikenakan Mangtaya Namun sudah berlumuran darah Pak Soma langsung melihat ke arah pintu kamar Dan sudah berdiri budi dengan ambut gondrong mengenakan pakaian sobek Membuat Pak Soma benar-benar kaget Dan tidak menyangka bahwa yang datang malam ini bukan Mangtaya Melainkan kenyataan pada laki gondrong yang sudah ia dengar ceritanya dari Kijul Hamdi Arahkan pisau itu ke tubuh Iman Lalu ambil darah dari tangannya Maka akanku buat darah lebih banyak keluar dari tubuhmu Akan aku bawa kepalamu itu ke depan kakek tua Yang sudah menunggumu di lewang larang tulah Kata budi dengan tatapan dingin Pak Soma seketika sadar Bahwa yang mengangkat telepon sebelumnya bukanlah Mangtaya Melainkan laki gondrong Yang kini mulai melangkahkan kaki masuk ke kamar Iman Budi sudah menyadari pintu depan kamar depan sudah terbuka Ia melihat dari ujung matanya Sosok perempuan berwajah hitam Sedang merangkak perlahan Sudah melewati tubuh Mangtatang yang terkapar Yang tidak akan lama semakin mendekat ke arah kamar Iman Di sisi lain Pekat gelap malam Dengan titik terang bintang Tak lagi membawa keindahan yang begitu berarti Ketika setiap hembusan udara dingin dini hari Sedang menerpa rumah kayu Menuju salah satu kamar yang Iman tempati Kini sudah berdiri budi dengan rambut gondrongnya Berhadapan dengan Pak Soma Dimana jaket yang sebelumnya dikenakan Mangtaya Sudah terkapar di atas lantai keramik Penuh dengan darah yang keluar dari mulutnya Arahkan pisau itu ke tubuh Iman Lalu ambil darah dari tangannya Maka akanku buat darah lebih banyak keluar dari tubuhmu Akan aku bawa kepalamu itu ke depan kekek tua Yang sudah menunggumu di leweng larang tulah Kata budi dengan tatapan dingin Ucapan yang keluar dari mulut budi Dengan tatapan dingin pak ancaman yang membuat Pak Soma Tak dapat bergerak dengan sedikitpun Ia kini disuguhkan bukti nyata dari ucapan Kijul Hamdi Tentang orang yang sudah membuat Mangtatang terkapar mengenaskan Sementara itu kini terlihat jelas oleh ujung mata hudi Sosok perempuan dengan wajah hitam sedang merangkak Di ruangan tengah rumah Kemudian menjilati luka yang sudah kering di tangan Mangtatang Lalu ke arah leher Air liur dari lidah panjang sosok perempuan itu Dengan perlahan membuat mulut Mangtatang terbuka Lalu menelannya hingga tubuhnya bergetar Kesadaran Pak Soma yang berdiri di dekat tubuh Iman Yang masih terkapar itu Membawanya pada semua ingatan Bahwa lelaki gondrong itu Telah memulai terlebih dahulu Untuk mengganggu semua keinginannya Dan hal itu paling tidak disukai Pak Soma Karena telah memulainya puluhan tahun ke belakang Tamu itu seharusnya mengetuk pintu dengan sopan Saat menginjakan kaki di rumah seseorang Kata Pak Soma sambil tersenyum Rasa ketakutan dalam dirinya sejak tadi melihat Budi Kini telah tenggelam dan hilang Budi hanya menatap dingin Sambil terus memastikan sosok perempuan Yang kini menyibahkan rambut yang hampir menutupi wajah hitamnya Harusnya adil Setelah kau membuat suasana di rumah ini menjadi kacau Apa tujuanmu ah? Tanya Pak Soma Berusaha membaca keadaan di tengah rumah Yang hanya dibatasi tembok kayu Kepala Budi hanya memberikan pertanda Menuju ke arah Iman yang masih terlelap Karena pengaruh Mak Anur yang telah membuatnya tidak sadar Namun Budi cukup tenang Saat tasbih pemberian Keita Srip Masih berada di balik punggung Iman Srik Srik Anak ini persembahanku Bacingan Teriak Pak Soma Ketika melihat bayangan tubuh Mang Tatang sudah berada dekat dengan tubuh Budi Satu kali tendangan kaki Mang Tatang mendarat di samping tubuh Budi Hingga membuatnya terkapar di atas lantai Habisi Tatang Buat dia berjumpa dengan kematiannya malam ini Teriak Pak Soma Seluruh wajah Mang Tatang Sudah menjadi hitam Mulutnya terus terbuka Mengeluarkan suara nafas Bukan lagi manusia seutuhnya Seluruh tubuhnya sudah dirasuki sosok seseorang Setelah dijilati sosok perempuan wajah hitam Yang kini merangkak ke arah Pak Soma Dan langsung disambut oleh Pak Soma yang berjongkok Pakai ini agar lebih cepat Sekarang Bentak Soma sambil melemparkan pisau di tangan Menuju Mang Tatang dengan kepalanya yang belum normal Terkadang mengayun ke kanan atau sebaliknya Sert Satu kali sayatan ke arah tubuh Budi yang masih berusaha berdiri itu Gagal Mang Tatang layangkan Menuju kepala Budi Sert Sert Budi terus menghindari dari tikaman pisau Mang Tatang Hingga tercetak jelas ujung pisaunya di atas lantai Budi yang masih berusaha berdiri itu Sudah merasa kejanggalan pada tubuh Mang Tatang Yang berkali lipat menjadi kuat Begitu juga dengan senyum Pak Soma yang semakin lebar Sambil terus mengelus kepala sosok perempuan Yang terus menjilati bekas ruka di punggung Pak Soma Sert Budi kembali menghindari dari tikaman Mang Tatang Mang Tatang jauh lebih kuat Hingga pisau yang sangat tajam itu membelah keramik dan menancapkannya cukup dalam Mang Tatang dengan kedua mata yang sudah hitam seluruhnya sedang berusaha melepaskan pisau Tubuh Budi bukan menggelitik menjauh agar dapat menghindar dan berdiri Ia malah menggelitik ke arah Mang Tatang sampai berjarak sangat dekat Pisau andalan Budi yang diambil dengan cepat dari balik pinggangnya Seketika dari arah bawah mendarat di leher Mang Tatang hingga mengikuti urat leher Namun tanpa ada satu tetesan darah pun yang keluar dari kulit dan bagian daging leher Mang Tatang yang sudah terlihat jelas Budi dengan cepat menjambak sekuatan agar rambut Mang Tatang agar kepalanya terangkat hingga kulit lehernya semakin tertarik dan tubuhnya menjauh dari pisau yang tertancap di keramik Satu kali sayatan pisau Budi bersarang di leher Mang Tatang hingga lehernya itu terkulai ke samping Pak Soma hanya melotot sekuat tenaga dengan urat mata yang terlihat semakin jelas Namun lebam hitam di bagian wajahnya kini terlihat dengan nafas yang semakin berat Apalagi kini sosok perempuan dengan tangan yang hitam menuju ke arah Budi Yang dengan mudah menyeret tubuh Mang Tatang dengan laher yang hampir lepas dari tubuhnya Tubuh Mang Tatang dilemparkan Budi tepat mendarat di antara pintu kamar yang iman tempati Hanya orang tua gila yang menjadikan seorang anak persembahan Seperti kau yakin saja itu darah dagingmu dari saripus pak? Kata Budi menata Pak Soma dingin Keringat yang sudah membanjiri wajah pertanda ia dapat berbuat apapun Pak Soma tidak percaya Bahwa lelaki gondrong itu mengetahui nama saripus pak Membuat ia menahan sosok perempuan itu untuk menerkam Budi Tak usah kaget Kejadian ini baru hal kecil jauh lebih gila Bisa saya bakar tubuhmu Hidup yuk Bentak Budi Pak Soma hanya tersenyum Ketika ujung jarinya itu perlahan bergerak bersama rasa perih Pada luka di punggungnya yang semakin terasa perih Ia mampu menggerakkan pisau yang tertancap di keramik Bodoh! Teriak Pak Soma Seret! Pisau itu tiba-tiba melayang Hampir menghujam belakang punggung Budi Namun kalah cepat dengan Budi yang dapat mendengar gerakan dari angin yang melayangkan pisau tersebut Hingga ia menangkapnya dengan mudah menggunakan tangan kirinya Prak! Pisau Pak Soma dengan cepat Budi lemparkan sekuat tenaga hingga mengenai leher sosok perempuan Yang membuat kepalanya langsung terpisah dengan tubuh yang hitam itu Akanku bunuh kau bajingan! Teriak Pak Soma Percuma buang-buang tenaga Dan tidak mungkin malam ini kau kuhabisi arta Soma Bisik Budi sambil membalikan badan Karena mendengar suara kendaraan masuk halaman rumah kayu Pak Soma untuk sekian kalinya hanya dibuat mematung Ketika lelaki gondrong itu bahkan dapat menyebut nama lengkapnya Membuat ia curiga bahwa sudah ada yang berhianat di antara orang-orang kepercayaannya itu Ketika langkah Budi sudah menyentuh dapur Dan dapat memastikan ajian dari Tasbih Kiai Tasrif bekerja dengan baik Tiba-tiba kepala sosok perempuan itu kembali menyatu dengan mudah Dan tubuh Mang Tatang yang sudah terkapar jauh lebih mengenaskan seperti dihidupkan kembali Bukan lawan sebanding dirimu Soma Hati-hati dengan mereka Jaga-jaga saja iman jangan keluar dari rumah itu Sebelum ritual punggel irang kita lakukan Bawa dua kakak beradik itu ke kubuk sekarang juga Urungkan kau bawa darah anak itu Itu tidak akan bisa Dia sudah ada yang melindunginya Pesan dari Kijul Hamdi sudah dibaca oleh Pak Soma Ketika meneteskan darah dari balik punggungnya itu ke mulut sosok perempuan dan Mang Tatang Akan aku habisi lelaki bajingan itu bangsat Tegas Pak Soma kesal Harga dirinya merasa terinjak-injak Ketika Pak Soma berusaha payah memapah tubuh Mang Tatang yang tak berdaya Agar masuk ke dalam mobilnya Sambil membawa baju pengantin putih lusuh Akibat tidak jadi dikenakan malam ini oleh imas Sementara dari dapur Budi sedang berbicara dengan Mak Sutiah Sambil memasukkan pisau ke belakang pinggangnya Baik saya paham Ucap Mak Sutiah ketakutan Ia tak menyangka akan berjumpa kembali dengan Budi sebelum pagi tiba Pak Soma sudah menyuruh imas yang masih mengenakan sarung menutupi tubuh nanmoleknya itu Masuk ke dalam mobil terlebih dahulu Baru saja ia melangkahkan kaki kembali ke depan kamar Iman dari arah dapur Mak Sutiah sudah melangkah mendekat Apa ini tidak terlalu pagi Mak? Ucap Pak Soma Sudah bermandikan keringat Mak Sutiah tidak langsung menjawab pandangan matanya masih tertuju pada tubuh Mang Tatang Yang terkulai lemas Namun kedua bola matanya masih terpejam Leher Mang Tatang? Ucap Mak Sutiah Jaga Iman Jangan sampai dia keluar rumah satu langkah pun Jawab Pak Soma tergesa-gesa Langsung wapah Mang Tatang Dengan goresan bekas pisau di lehernya Yang masih terkulai Sambil membawa jaket Mang Taya Yang sebelumnya terkapar Dibawa oleh Budi Baik Pak Jawab Mak Sutiah Tidak percaya jaket di tangan Pak Soma saat ini adalah Yang ia kenakan saat datang ke rumahnya Lelaki gondrong itu tidak main-main dengan ucapannya Bisik hati Mak Sutiah Baru saja beberapa langkah Pak Soma Memapah tubuh Mang Tatang Tiba-tiba ia berhenti Jangan pernah coba-coba berhianat Mak Jika tidak ingin bernasib sama dengan suami Mak Tegas Pak Soma Mak Sutiah hanya menganggukan kepala Sambil melangkahkan kakinya menuju kamar Iman Lalu mengeluarkan dedaunan dari saku celana yang sebelumnya Budi berikan Sadar Iman Cepat Bisik Mak Sutiah Dedaunan itu ia oleskan ke arah hidung Mak Ucap Iman kaget Langsung membuka kedua matanya Cepat ke depan Sekarang Tegas Mak Sutiah Untuk apa Mak Tanya Iman masih kebingungan Apalagi bajunya masih penuh dengan bedak putih Yang sebelumnya membuat ia tak sadarkan diri berjam-jam lamanya itu Cepat saja ke depan Jangan tanya dulu Bendak Mak Sutiah Melaksanakan tugas titipan dari Budi Iman langsung dengan cepat bangun dari tempat tidur Bahkan ia kaget ketika di bawah tubuhnya itu Terdapat tasbih pemberian kaitasrib yang langsung dimasukkan ke dalam saku celana Cepat man Bendak Mak Sutiah Sudah berjalan terlebih dahulu Iman masih tidak percaya melihat bagian keramik ruangan tengah yang sudah rusak Ada kejadian apa lagi ini? Tanya Iman perlahan sambil mencium bau busuk yang sudah ia kenali berasal dari kamar depan Lambayan tangan Mak Sutiah Membuat Iman berjalan tergesa-gesa Ke ruangan depan rumah Siapa Mak itu? Tanya Iman Pak Soma baru saja menutup pintu baris kedua mobil Lalu berjalan tergesa-gesa ke arah depan Pemilik rumah ini Pak Soma Jawab Mak Sutiah Dari samping Iman melihat wajah Pak Soma begitu mirip dengan dirinya Apalagi bagian tulang rahang Mirip sekali dengan aku ya Mak Ucap Iman Mak Sutiah hanya mengelus kepala Iman berkali-kali Ia tahu setelah dirinya bercerita kepada dua tamunya yang berkunjung ke rumahnya tadi Sejak itu juga Berbagai marah bahaya sudah semakin mendekat Apalagi Mak Sutiah mempunyai firasat Mang Taya telah bernasib sama Seperti kakaknya di tangan lelaki gondrong itu Benarkan Mak Mirip dengan Iman Bersambung Nantikan bagian berikutnya Hanya di fakta secara Saya pamit dulu ya Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton